tampak seorang gadis cantik dalam perjalanan ke sekolah yang diantarkan oleh ibunya kita berpindah ke ruang kelas seorang siswi bernama Catherine sedang membaca puisi kemudian gurunya menegaskan lain kali mungkin kau harus lebih spesifik dalam menulis puisi kita mengetahui bahwa gadis ini bernama Annabel Tillman seorang putri senator yang berkenalan dengan Kristen dan Catherine lalu guru wanita itu mengantarkan Annabel ke kamar asramanya dan memperkenalkan ruang administrasi dan ruang gedung lainnya sebelum guru wanita itu pergi dia memperingatkan Annabel tentang cara berbekayan dan anting hidung yang dikenakan Annabel pada malam hari Annabel bersama teman-temannya bersantai dan Annabel memainkan gitar dari pemberian ayahnya sebagai hadiah natal Simon menghampiri Annabel dan berkata aku sangat berharap kau berperilaku baik di sini Simon mencoba mengenang kembali masa lalunya dengan membuka kembali album kenangannya di saat kelas istirahat Simon menemui Annabel dan memberinya sebuah buku serta keduanya berdiskusi tentang kisah cintanya Annabel pun berkata orang pertama dalam hidupnya telah pindah ke Eropa tahun lalu dengan keluarganya Simon pun mendengar dan terdiam sejenak sambil menggapai tangan Annabel Simon pun berkata pikirkanlah hal itu lalu pergi berjalan pada keesokan harinya Annabel berlari menemui Simon di halaman sekolah dan berkata aku hanya ingin bilang terima kasih lagi untuk bukunya Simon pun berkata sama-sama terima kasih sudah melepas tasbih itu pada saat Simon santai dan melihat albumnya bersamaan dengan kehadiran Annabel Annabel memuji cara pengambilan foto yang dilakukan oleh Simon dan berkata kau guru yang hebat tapi seharusnya kau menjadi fotografer Simon pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih Annabel bertanya apakah ini orang tuamu dan Simon menjawab Annabel ya sambil menganggukkan kepalanya Annabel bertanya apakah kau dekat dengan mereka Simon menjawab tidak juga aku tak sering bertemu mereka Annabel bertanya ibu memirip dengan Ima Sulata Simon pun menjawab mereka berdua saudara dan mereka berdua tersenyum pada malam hari Annabel sedang mandi di kolam renang bersama Kathleen Kathleen mencoba merayu Annabel untuk bergabung dengannya untuk sainsnya tetapi Annabel menolaknya Annabel mencoba merayu Simon yang lagi duduk dan mengatakan bahwa Simon adalah tipenya tetapi Simon terdiam dan Annabel beranjak beberapa hari kemudian Simon mencoba bertemu dengan Annabel yang lagi santai di halaman sekolah Simon berkata kehidupannya mulai berubah setelah bertemu dengan Annabel Annabel pun tersenyum manis mereka berdua kelihatannya sudah mulai tumbuh rasa cinta diantara mereka berdua yang bagaikan bom waktu yang siap meledak Annabel bertanya kamu mau pergi dari sini? langsung dijawab oleh Simon aku tidak bisa membawa muridku ke luar kampus Annabel bertanya siapa yang akan tahu? Simon menjawab suster Claire dan mereka berdua tertawa sejenak keesokan harinya Annabel dan Simon berangkat menuju rumah pantai yang dimiliki oleh Simon dari pemberian orang tuanya mereka berdua saling menatap dan tersenyum sambil menikmati udara segar di tipi pantai mereka berdua pun tertidur ninyak di rumah pantai keesokan paginya mereka kembali ke sekolah mereka berdua tidak saling menyapa selama beberapa waktu lamanya saat kelas selesai Annabel mendatangi Simon dan bertanya mengapa kau tidak berbicara denganku selama lebih dari dua minggu Simon menatap wajah Annabel dan berkata aku tak bisa melakukan ini Annabel pun menjawab kita tak melakukan kesalahan apapun dan pergi meninggalkan Simon beberapa hari kemudian Kathleen dan Annabel bertengkar dan mereka berdua dileraikan oleh Simon lalu Simon hendak mengejar Annabel sangat marah Annabel berjalan pergi pada suatu malam acara tarian dan musik di sekolah Annabel memainkan gitarnya dan membawa ke sebuah lagu yang ditujukan kepada Simon Simon pun kaget dan merasa terharu dan mencoba menghindar ke luar lalu diikuti oleh Annabel kemudian mereka berdua pun berhubungan keesokan pagi Catherine menghadap Ibu Imah Sulata melaporkan Simon dan Annabel yang tidur bersama Simon terbangun dan terkejut lalu membangunkan Annabel Ibu Imah Sulata menghadapkan mereka berdua lalu memerintahkan Simon menghadap ke kantor saat Simon menghadap Ibu Imah Sulata di kantornya Ibu Imah Sulata mengatakan aku kehabisan kata-kata bagaimana kau bisa biarkan hal seperti ini terjadi Simon menjawab aku mencintainya tak lama setelah itu petugas datang membawa Simon Annabel mengejarnya lalu menyerahkan tasbih miliknya kepada Simon di tangannya dan film pun berakhir film pun berakhir Annabel mengenang Simon lalu melihat album foto mereka berdua dan Simon yang menetap ke luar jendela jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari saya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati